Intro Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi89 Apa kabar semuanya? Hari ini, satu judul kontennya Gue akan ngebahas apa definisi dari ikan koi jumbo Dan juga bagaimana cara membuat ikan koi kita menjadi jumbo Alias jambu Apakah itu hanya mimpi? Ataukah hanya fata morgana? Ataukah emang itu hal yang lumrah alias kemungkinannya sangat besar terjadi pada ikan koi yang kita rawat di rumah kita Kita harus pahamin dulu nih, sebelum kita mulai langkah-langkah atau trik-triknya Yang akan gue bagi cara membuat ikan koi menjadi jumbo Versi Derians Yang pertama, kita harus pakatin dulu Bahwa ikan koi jumbo itu memang agak bias Mengenai jumbo itu sebenarnya apa sih standarnya Karena begini, kalau menurut Kodama Koi Farm Sebuah koi farm besar di Jepang Ikan koi jumbo itu adalah ikan koi yang berukuran 60 cm ke atas Sedangkan menurut versi gue, Derians Gue meyakini bahwa ikan koi jumbo itu adalah ikan koi yang berukuran 70 cm ke atas Kenapa? Karena kalau buat gue pribadi, 60 cm belumlah berukuran jumbo Besar, tapi belum jumbo Namanya juga ada jumbo, berarti kan ukurannya spesial ya Nah, yang jadi masalah adalah Banyak banget nih penghobi koi di Indonesia dan di dunia khususnya sih Apalagi penjualnya Suka menyalahartikan arti jumbo Serem banget tuh gue liat di Instagram, ditulis Menjual ikan koi jumbo Padahal ukurannya baru 50 cm Baru 45 cm Yang buat gue bukan penipuan sih Tapi menjadikan arti jumbo itu menjadi bias Bagi kita penghobi koi Nah, itu dulu kita sepakatin ya Jadi, ada versi kodama, ada versi derians Apa versi lu? Versi lu itu ikan koi jumbo itu ukurannya berapa? Dan ada standar lainnya nggak? Silahkan tulis di kolom komen bawah Yang kedua Kita harus mendefinisikan dulu nih Arti jumbo lainnya Ada istilah jumbo tosai Apa sih jumbo tosai? Buat teman-teman yang belum tahu Tosai adalah informasi umur ikan koi yang berumur 1 tahun Yaitu 1 bulan sampai 12 bulan Itu disebut umurnya umur tosai Nah, jumbo tosai adalah Ikan koi yang berumur 1 tahun Tapi Dia lebih besar dari adik atau kakaknya Jadi misalnya gini Ikan koi bertelur nih Lalu menetas Ada tuh ikan-ikan koi baru kan Dengan umur yang sama Beberapa berukuran lebih besar daripada yang lain-lainnya Padahal satu angkatan Satu lahiran Satu akte kelahiran Satu indukan Tapi badannya lebih besar Nah, itu disebut jumbo tosai Yang artinya begini Kurang lebih Bagi penghobikan koi Jumbo tosai itu Diakini Bisa cenderung lebih besar Kemungkinannya tumbuh menjadi ikan koi Berukuran jumbo Yang besar sekali Karena dari kecilnya aja Pertumbuhannya sudah spektakuler Tapi harap digarisbawahin Tidak jaminan juga ya Kan cuman diakini Kemungkinannya ada Besar Tapi belum tentu Karena Ikan-ikan koi yang bukan jumbo tosai Yang lahirnya mungkin Lebih kecil daripada yang jumbo tosai Berumur setahun Masih bisa ada kemungkinan Atau chance Untuk tumbuh menjadi jumbo juga Ayo dong Bantu subscribe Sekarang ya Lalu kita harus juga sepakatin nih Beberapa hal Asal-asal ikan koi Gue sih membagi menjadi 3 asal ya Satu ikan koi domestik Atau ikan koi lokal Yang dikembang biakan Dipijah Dibesarkan di Indonesia Disebut ikan koi lokal Yang kedua Ikan koi impor Ikan koi yang kita datangkan dari luar negeri Tapi gak berarti dari Jepang Bisa dari Jerman Bisa dari Filipin Bisa dari Thailand Bisa dari Malaysia Bisa dari Iran Yang terakhir Favorit kita nih Ikan koi Jepang Yang berasal dari negara originnya Negara asalnya ikan koi Dan juga negara sebagai pusat Mengembang biakan ikan koi terbanyak Dengan beradanya petani-petani ikan koi Farm-farm ikan koi Yang Internasional Premium Terbesar di dunia Juara-juara semua Yang adanya di Jepang Makanya ikan koi Jepang Itu favorit banget Dikoleksi dengan penghobi ikan koi di Indonesia Nah Sekarang rumusnya Yan Untuk menjadikan koi jumbo Haruskah ikan koi impor Ini rumusnya ya Ikan koi lokal Belum tentu jelek semua Ikan koi impor Atau Jepang Belum tentu bagus semua Artinya apa Silahkan teman-teman artikan sendiri ya Karena kalau gue ngerti nanti Menyinggung perasaan beberapa pihak Jadi intinya Yang punya ikan koi lokal Jangan merasa kecil hati Yang merasa ikan Yang merasa punya ikan koi impor Atau Jepang Jangan merasa besar hati Walau memang Kita harus akuin dengan gentle Kenapa sih ikan koi impor itu Atau ikan koi Jepang Menjadi impian Semua penghobi koi Karena indukan mereka jelas Mereka dikawinkan Itu ketika ukurannya minimal Berapa besar Garis keturunannya juga Juara-juara Dan bagus-bagus Di Jepangnya Dan dirawat di kolam yang bagus Dengan pakan yang bagus Dengan ahlinya Secanggih-canggih Petani ikan koi di dunia Maupun di Indonesia Kita harus akui bahwa Petani ikan koi di Jepang Masih di posisi teratas Dengan ilmunya Dan pengalaman yang jauh Lebih di atas kita Makanya ikan koi di Jepang Atau ikan koi asal Jepang Impian semua orang Karena jelek-jelek Murah-murah sekalipun Chance dia untuk menjadi besar Atau jambu Itu gede banget Karena indukan mereka Emang udah gede-gede Gitu Nah lalu fakta menarik nih Soal ikan koi Yang pertama Kita suka banding-bandingan kan Ah Yan Ikan koi Jepang itu Gila ya Dua tahun aja 60 cm Tembus Suka lihat di Youtube Atau di Google Jadi gini teman-teman Ini fakta ya Fakta yang harus gue Bagikan nih Ikan koi di Jepang Yang umurnya dua tahun Atau disebut nisai Sudah tembus 60 cm Sebenernya juga Ikan-ikan koi yang spesial Dan juga rare Alias Jarang ada yang begitu Makanya teman-teman bisa lihat Di lelang-lelang internasional Dari farm-farm ikan koi di Jepang Ikan koi yang dua tahun Atau nisai Sudah 60 cm Harganya sih udah spetakuler Bisa 80 juta Sampai ratusan juta Jadi sebenernya nih Yang gue membuka adalah faktanya Sama aja kok Ikan koi di Jepang Sebenernya yang standar Bukan yang spesial Tembus 60 cm itu Atau ke atas Bisa mencapai usia 5-6 tahun Bahkan lebih Jadi ikan koi gue nih Lokal Dan beberapa ada yang impor Gue rawat udah hampir 4 tahun Hampir 4 tahun ya belum Sudah tembus 60 cm Buat gue sih udah Udah spektakuler Buat gue pribadi loh Kenapa Kalau gue mau ngarepin yang Harusnya 2 tahun Udah 60 cm Ya wajarlah Gue juga belinya Kan yang impor Tapi murah Bukan yang rare Atau yang barang spesial Ikan kuenya spesial nih Jadi intinya Ingat teman-teman Jangan pernah bandingin kita Dengan yang ada di Youtube-Youtube Yang di Youtube-Youtube sih Emang yang di ikan-ikan itu Yang di Liput Itu ikan koi-ikan koi Dengan harga yang spesial Dan tinggi banget Yang memang gila Kadang-kadang 1 tahun Atau 2 tahun itu Udah tembus 70 cm Growing fast Tumbuhnya emang cepat Nah punya kita yang di Indonesia Ataupun impor Tapi yang kita rawat di kolam kita 4 tahun 5 tahun Baru 60 cm Udah beruntung Kenapa Pertumbuhannya Bukannya lambat Normal Tapi memang Tidak growing fast Jadi jangan salah paham Soal itu nih Ini contoh Foto-foto ikan koi yang di lelang Yang baru 2 tahun Udah tembus 60 cm Tuh Harganya bisa lo hitung sendiri Dirupiahkan Berapa puluh Dan berapa ratus juta Jadi teman-teman Puas hatilah Dengan ikan koi lo Yang 3-4 tahun Sudah tembus 60 cm Lo boleh panik Kalau sudah 4 tahun Masih di bawah 60 cm Lo mulai boleh agak panik Bisa dibilang pertumbuhannya agak lambat Yuk sekarang kita mulai bahas Tip simple Apa aja sih langkah-langkah Untuk membuat ikan koi menjadi jambo Yang pertama Gak boleh ditawar-tawar Genetika Indukan yang bagus Mau impor Mau lokal Lalu Farmnya yang jelas Indukannya juga besar Menjamin ikan koi lo Akan menjadi jambo Gak mungkin Indukannya jelek Atau kecil 50 cm Udah dipijahin Mau ngarep-ngarep Lo punya ikan koi jambo Yang lo beli itu Anakannya Gak mungkin Hampir pasti Gue jamin gak mungkin Yang kedua Untuk membuat ikan koi kita menjadi jambo Adalah kolam Ada dua unsur nih kolam Ada air Dan juga luas kolamnya Air disini maksudnya Adalah Kita harus punya kolam koi Dengan parameter air yang baik Air yang baik itu Ditentukan dengan media filter Yang mumpuni Bagus Dan juga pompa Yang perputarannya besar Atau Mantap Untuk air kolam kita Sedangkan luas kolamnya Luas kolam Lu harus gede Atau Kalaupun gak besar Harus menyesuaikan Kedalamannya Harus dalam Minimal berapa meter Misalnya Kalau gue sih Saranin Satu setengah meter Itu udah minimal deh Kalaupun lu mau tawar Satu meter Udah paling minimal Gak boleh di bawah itu Untuk menghasilkan Ikan koi yang jambo Atau berukuran besar Nah Berhubungan lagi Nomor tiga nih Populasi Jadi dengan luas kolam Lu yang Lu anggap cukup Kedalamannya juga Udah oke Populasinya Harus sesuai Luas kolam lu Jangan misalnya Luas kolam lu Kayak gue nih Empat kali tiga meter Kedalaman Satu koma tujuh puluh lima meter Lu isi ikannya Lima belas ekor Bahkan Dua puluh ekor Ikan koi Lu mau ngarep Punya ikan koi Tujuh puluh sentimeter Atau tembus Satu meter Itu gak mungkin Kenapa Ikan koi lu Di kolam Udah overpopulasi Kelebihan populasi Kebanyakan Mereka jadi gak nyaman Untuk tumbuh besar Dan membesarkan Tubuh mereka Jadi body developmentnya Menjadi Gak bener Stress karena akibatnya Karena kurangnya Ruang gerak Untuk ikan koi itu sendiri Yang berikutnya lagi Adalah suhu air Teman-teman Banyak banget nih Pengobiko di dunia Termasuk Indonesia Yang punya duit lebih Bela-belain Menyediakan Pendingin Alias mesin pendingin Untuk Mendinginkan air kolamnya Agar mendekati Atau menyamai Suhu Matpon Atau air kolam koi Di Jepang Bener Karena emang Ikan koi itu Sebenernya Di Jepang itu Tumbuh di Air kolam Yang Dingin Makanya mereka Pake mesin pendingin Biar Koi itu Merasakan Seperti di Jepang Khususnya ikan-ikan koi Impor ya Negara asalnya kan Jepang Nah Dengan air yang dingin Membuat ikan koi Merasa hidup Di habitat aslinya Di Jepang Dan mereka jadi nyaman Tumbuhnya bisa jadi besar Pakan Nah ini gue ulang-ulang sekali lagi Pakan ini gak main-main teman-teman Ikan koi lokal sekalipun Kalau lu anggap ini tategoi Atau bibit Bakal jadi bagus kulitnya Bakal jadi besar Ayo Invest Dengan pakan Yang berkualitas Dengan berat hati Gue harus ngomong Ya sampai saat ini Yang berkualitas Baru pakan impor Mereknya apa Gue gak mau nyebutin Intinya Invest Invest pakan lu Dengan pakan impor Yang berkualitas Yang memang Ingrediencenya Guarantee analisis Jadi apa yang tertera Dibungkusnya Fatnya berapa Lemaknya berapa Esnya berapa Proteinnya berapa Itu gak bohong Gak kaleng-kaleng Karena ada juga Bukan banyak Ada juga pakan yang Ngomong lemaknya berapa Sebenarnya berapa Proteinnya berapa Sebenarnya berapa Gak Guarantee analisis Jadi invest di pakan impor Atau invest di pakan yang premium Untuk pertumbuhan ikan kuelu Menjadi jambu Itu adalah hukum yang wajib Kalau dibilang Ah di rumah gue ada tuh Kasih pakan nelek aja Atau pakan murahan aja Gede-gede aja Bener Tapi inget Kalau emang ikan kuel itu Ternyata ikan kuel impor Jepang Tetap gede aja Lo liatin Apakah tulangnya agak bengkok Atau pertumbuhan Protein menjadi agak sedikit buncit Atau warna kulitnya jadi Kurang terang atau pecah Nah itulah dampak-dampak buruk Dari pakan-pakan yang Sebenarnya gak premium Jadi gue bukan iklan nih Atau mendewakan pakan impor Atau pakan mahal Enggak Tapi emang harga gak bohong kan Kita semua tau lah soal itu Yang terakhir Kalau lu mimpi mau punya Ikan koi berukuran jumbo Ayo mulai sekarang Lu harus koleksi ikan koi Berkelamin perempuan Atau female Apakah yang Laki-laki gak bisa tumbuh gede ya Bisa Tapi kemungkinannya lebih kecil Kalau ikan koi female Atau perempuan Jauh cenderung lebih besar Kemungkinannya untuk tumbuh Menjadi besar Karena female Ciri yang female adalah Kenapa bisa gede Mereka kalau makan Kepermukaan Pet-pet-pet-pet Turun bentar Makan lagi Pet-pet-pet-pet Kalau yang male Lu perhatiin deh Kalau yang laki-laki Dep dikit Nyelem Nyelemnya lama Baru makan lagi Perempuan jauh Lebih rakus Ikan koi loh Bukan perempuan manusia Nanti pada tersinggung lagi Ibu-ibu Ingat rumusnya Ikan koi female Jauh lebih rakus Dan itu membuat Mereka bisa tumbuh Jauh lebih besar Daripada ikan koi yang male Begitulah tips Dan beberapa fakta Yang gue bisa bagikan Ini soal Ikan koi jumbo Dan cara Untuk membuat Ikan koi kita Menjadi jumbo Intinya kembali ke genetik 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 Itu yang nomor satu Pakan, kolam, dan lain-lain Menentukan juga Tapi nomor dua Tiga, empat, lima, enam Kuncinya Beli ikan koi Yang bener Dari sumber yang bener Keturunannya jelas Dan itu gak murah Tapi ada triknya Beli yang dari kecil aja Kan Kalau lu nanya nih Mau beli lokal Tapi mau jumbo Indonesia punya banyak Biasanya yang berjenis Satu warna Cagoy Karasi Platinum Ya itu deh Pokoknya yang Ikan koi-ikan koi satu warna Itu biasanya Lokal pun Banyak yang tembus Sudah sampai 90 cm Mau beli dimana Banyak kok Ada husnul koi Ada samudra koi Ada Wahana koi Lu cari Ikan koi kita Yang jenis Cagoy Karasi Karasu Platinum Yang satu-satu warna gitu Banyak banget Yang udah Emang sukses Dikembangbiakan Dan menjadi Anak-anak-anak-anak Beranak Yang memang Bibit bisa menjadi jambu Nah kita harapin ya Kedepan Indonesia Dengan ikan koi jenis lainnya nih Gosanke Showa Sankke Kohaku Dan lain-lainnya Juga bisa menghasilkan Ikan-ikan lokal Atau domestik Yang bisa tumbuh Menjadi jambu Seperti ikan Jepang Ingat Bukan jambu doang Tapi buncit Tapi jambu Seperti torpedo Dari kepala Sampai tanggal ekor Bentuknya Oke Seimbang Gitu ya dari gue Kalau emang ini bermanfaat Tolong di subscribe Dibagikan Dan di like Jangan pelit-pelit lah Gue doain Dari pahala loh Yang nge-like Dan juga subscribe Dan kalau ada menenai Soal ikan koi Soal pakannya Soal cara ngerawatnya Boleh DM Dan follow instagram gue Gitu aja Salam nisiki gue Gue berapa hari ke depan Belum buat konten dulu Karena gue mau liburan Doain gue ya Dan gue juga doain lo sehat-sehat Salam nisiki gue Sekali lagi Cheers baby Assalamualaikum Dadah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih I-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U